Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal PD Mitra untuk memproses entry jurnal dimana video yang terakhir ini memproses entry jurnalnya sampai dengan dokumen transaksi nomor 10 maka video kali ini saya akan mencoba melanjutkan dari dokumen transaksi nomor 11 kita mulai untuk mengerjakan dokumen transaksi nomor 11 ini adalah soalnya dan berikut ini adalah lembar kerjanya kita akan mulai dokumen transaksi nomor 11 dimana ini merupakan nota kredit yang dikeluarkan oleh PT Putri pada tanggal 11 Desember dimana ini menyebutkan bahwa mengkredit rekening PD Mitra senilai 45.100.000 ini merupakan retur pembelian dimana PD Mitra ini adalah nama perusahaan kita jadi disini berarti retur pembelian PD Mitra kepada PT Putri PT Putri ini adalah nama dari supplier kita jadi kita membeli barang di tanggal sebelumnya dan mengembalikan kembali jadi rekening PD Mitra ini di kredit nah berarti ini di posisi pencatatan PT Putri nah sekarang kita akan membuat pencatatan versi PD Mitra jadi disini adalah retur pembelian untuk pencatatan retur pembelian kita akan mencatat di jurnal umum oke kita akan mulai tanggalnya ini adalah tanggal 11 nomor buktinya yang ini NK1 kita buat jurnal retur pembelian untuk memudahkan kita untuk membuat jurnal retur pembelian itu kita lihat aja jurnal pembelian nah ini jurnal pembelian kalau jurnal pembelian merchandise inventory debit PPN income debit dan fret pad debit maka kreditnya adalah account payable ini untuk jurnal pembelian kalau retur itu dibalik artinya kita kurangi nilai hutang dari nilai hutang kita kepada PT Putri berarti hutangnya berkurang itu ada di debit berarti account payable-nya didebitkan jadi jurnalnya ini dibalik jadi account payable kredit jadi debit merchandise inventory debit jadi kredit PPN-nya di kreditkan kita catat berarti account payable jadi account payable ya nama akunnya nomor akunnya adalah 21200 lalu ada akun merchandise inventory ini barang kita di sini menggunakan metode perpetual metodenya adalah average jadi kalau menggunakan metode perpetual jurnal retur pembeliannya akunnya tinggal dibalik saja angkanya tinggal lihat di sini angkanya di sini jumlah keseluruhan ini yang ini 45.100.000 itu adalah total dari ini akunnya account payable account payable 45.100.000 oke lalu nilai merchandise inventory kita ambil dari nilai total yang ini tinggal disalin saja lalu PPN-nya ini udah ada kolom PPN nah 4.100.000 tinggal salin saja di sini nah ini kalau di total adalah 45.100.000 tuh sama nah karena di sini ada kalimat merchandise inventory ya ini dia maka kita harus memindahkan ke kartu persediaan kita mulai dari T131C kita buat di sini 11 tanggalnya oke ini kita buat retur pembelian karena retur pembelian barang kita berkurang maka kita taruh di kredit saya taruhnya di kredit ada juga untuk pencatatannya ditaruh di kolom masuk tapi dikasih min kalau saya ditaruh di sebelah keluar ya keluar jadi berasumsi kalau membeli barang kan barangnya bertambah masuk nah kalau barangnya berkurang saya buat di keluar berarti barangnya berkurang oke harganya ada di sini jadi ini tinggal nyalin saja ini dia 16 juta tinggal salin saja yang ada di retur pembelian ini ini nota kredit ini tinggal salin saja oke berarti saldonya 25 dikurangi dengan 1 oke sekarang barang yang kedua berarti berkurangnya adalah 2 kuantitinya harganya yang ini 12 juta 500 tinggal salin saja sebenarnya tidak perlu mengkalikan sih sudah ada totalnya 25 juta tinggal salin juga sebenarnya tinggal salin saja berarti saldo akhir 20 dikurangin dengan keluar tinggal 18 ini karena pakai Excel ya kalau enggak tinggal dikalikan saja 18 x 12 juta 500 sama dengan 225 juta kalau sudah maka sekarang kita pindahkan account payable ke ya betul buku besar pembantu hutang tanggal 11 kita buat retur pembelian disini posisinya debit account payable di sebelah debit nah taruhnya debit saldonya kredit kalau ketemu debit itu dikurangin oke ini dia udah kalau sudah maka sudah selesai jadi untuk dokumen transaksi nomor 11 ini jurnalnya adalah debitnya adalah account payable ini dia angkanya dari sini lalu merchandise inventory dan PPN income untuk account payable ini kita pindahkan ke buku besar pembantu hutang ini dia sesuai dengan nama suppliernya mengurangi hutang lalu kita pindahkan juga merchandise inventory ini detailnya ini ini dia sesuai kuantitinya ke dalam kartu persediaan yang ini dan ini oke ini adalah untuk mencatat dokumen transaksi nomor 11 kita lanjut lagi dokumen transaksi nomor 12 dokumen transaksi nomor 12 ini merupakan bukti penerimaan kas dimana menerima uang dari maul anak komputer pada tanggal 12 Desember 2016 senilai Rp188.600.000 untuk pelunasan faktur tanggal 6 Desember dan dikurangi share return oke kita akan mulai disini kita lihat di jurnal penerimaan kas karena menerima uang ya bukti penerimaan kas berarti jurnal penerimaan kas tanggal 12 tanggal 12 BKM 12-3 ini maulana komputer namanya ini dia tinggal salin di kolom keterangan lalu angka uang yang diterima yang ada ini Rp188.600.000 account receivable-nya karena ini pelunasan piutang kita ambil di buku besar pembantu piutang ini dia maulana komputer ini total penjualan dikurangi dengan retor ini dia sama ya nah angka ini yang ada di account receivable ini nah kita harus pindah ke buku besar pembantu piutang ini dia dibuat 12 pelunasan posisinya kredit ya ini dia berarti saldo debit dikurangi dengan kredit jadi hutang kepada hutangnya maulana komputer pada PD Mitra sisa Rp28.600.000 selisihnya yang ada di saldo awal oke ini adalah pencatatan untuk dokumen transaksi 12 jadi dokumen transaksi nomor 12 dicatat di jurnal penerimaan kas cash in bank dan account receivable ini dipindahkan ke buku besar pembantu piutang yang account receivable-nya dan angkanya juga bisa dilihat di buku besar pembantu piutang tinggal penjualan dikurangi retur sesuai dengan yang ada di sini demikian video kita kali ini mengerjakan dokumen 11 dan 12 pada soal PD Mitra terima kasih atas perhatiannya lebih dan kurang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati